Intro Salah satu keindahan yang ada di dunia ini adalah kebun. Kebunnya apabila tidak ditinggalkan oleh sang empunya. Karena kebunnya telah ditinggalkan oleh sang empunya, dimana itu adalah orang tua saya, tanpa mengerti apa-apa, mau tak mau, harus mengurusnya. Harumnya kebun teh sudah menemani saya sejak saya pertama kali menghirup udara di bumi. Wanyi manis ini selalu mengingatkan akan masa-masa kecil saya. Meski hanya beberapa kali saja saya menghirup aroma teh yang manis itu, saya sudah dapat mengingat bahwa perjalanan saya baru dimulai. Sejak kecil, saya telah menikmati berbagai macam teh. Teh dapat membuat saya mencapai alam ketenangan saya, sehingga saya dapat meluntuhkan kesedihan saya dan bergerak maju. Saya selalu ingat bagaimana ibu saya meracik teh dari kebun kami. Dan juga saya selalu ingat bagaimana ayah menambahkan macam-macam resep untuk tehnya. Aroma yang tak terlupakan adalah aroma bersama mereka berdua. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Tidak menonton! Tidak menonton! Tidak menonton! Nah, air apa? Ya, gue suka nyata ya gimana? Ada mah, dari bayi juga. Ini mah, Teh. Bukan susu. Elah, bosen banget sih. Masih ada banyak? Apa-apa dah, House? Gimana, gimana? Wah, kenapa enggak lo bisnesin aja nih, Teh? Lo ngayon ya? Daripada lo suka ini kan, sesuatu hal yang baik itu karena hobi. Gue gak yakin sih. Yakin lah, apa tuh aku? Iya, tapi lo harus punya inovasi lain. Lo harus punya sesuatu hal yang berbeda dari yang lain. Ya, lo tau lah kualitas teh gue. Ya, gue sih bikin sendiri sih teh gue. Tapi emang orang suka ya? Tapi dia kan abis kopi. Coba aja. Coba aja. Boleh juga sih idenya. Bentar deh ya gue pikir-pikir dulu masalah cafe. Oke. Thank ya. Lagi ya gue. Enak sih. Mungkin hal yang gila, namun setelah banyak orang yang mengagumi teh saya, akhirnya saya membuat sebuah kedai. Kedai yang dimana semua bubuk teh dapat bersatu menjadi satu kemanisan untuk mewarnai sampung belinya. Ah, betapa bahagianya melihat mereka tersenyum ketika minum teh buatan saya. Itulah hal yang membuat saya terus semangat untuk meracik teh. Terima kasih telah menonton! Kedai babak. Saat apakah tersenyum ketika minum kembangnya membuat sebuah kedai dan muka mikir-nya? Masuk di bebas? Oh ya. Siap. Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton